Halo Juragan, adakah Juragan di sini yang kesusahan dalam mengendalikan jamur, sehingga layu susah dibasmi? Padahal, pesticida sudah diberikan. Cara memberikannya pun juga sudah sesuai dosis anjuran. Namun, kenapa serangan jamur masih saja terus-menerus terjadi? Tapi, tentu ada sesuatu yang luput dari perhatian, mengapa jamur tanaman sulit diatasi. Ada empat hal yang perlu Juragan perhatikan. Pertama, tanaman yang bagus belum tentu baik-baik saja. Tingginya kelembaban udara dan faktor pH permukaan tanaman sangat membantu proses berkecambahnya spora jamur patogen. Ketika tanah basah dan lembab, jamur akan menjadi lunak dan spora jamur akan mudah berkecambah dan menghisap hara. Saat seperti inilah, mulai terjadi infeksi. Kondisi ini tentu tidak terlihat secara kasat mata. Lantas, apakah penggunaan fungisida akan percuma? Tidak. Namun kita harus tahu kapan, bagaimana, dan apa fungisida yang harus kita pakai. Saat tanaman masih tampak sehat dan belum muncul gejala serangan jamur patogen, gunakan fungisida preventif untuk mencegah atau mematikan jamur agar tidak berkecambah. Biasanya, di kemasan fungisida sudah ada keterangannya, apakah dia preventif, protektif, atau lain sebagainya. Namun, ketika sudah tampak gejala infeksi, gunakan fungisida kuratif untuk menghambat atau membunuh jamurnya. Kedua, asam mengganggu lapisan daun. Air hujan malam hari dan penyemprotan pupuk daun yang bersifat asam berpotensi meninggalkan lapisan asam pada permukaan daun. Kalau hujan turun pada malam hari, esoknya, senyawa asam berkolaborasi dengan karbon dan pencemar-pencemar yang ada di udara, membentuk senyawa asam organik, plus debu-debu mikro yang melapisi permukaan daun tanaman. Akibat asam, lapisan lilin pada daun menghilang, dan tanaman tidak lagi tahan terhadap jamur. Jamur tanaman akan sulit diatasi. Penggunaan pupuk daun memang tak bisa ditinggalkan karena penting untuk pencukupan kekurangan hara secara cepat, terutama pasca serangan hama atau penyakit. Tapi, di sisi lain juga menguntungkan jamur. Maka, dianjurkan menggunakan pupuk daun yang mempunyai kisaran pH antara 6,5 hingga 8. 3. Keberadaan jamur di sekitar tanaman Biasanya, fumisida hanya disemprotkan pada tanaman saja. Padahal, yang namanya jamur, bisa ada di mana-mana, termasuk di atas mulsa, juga pada daun-daun yang sudah gugur di tanah. Jamur bisa terbawa angin, kaki serangga, tangan manusia, percikan tetes hujan yang memantul mengenai daun, dan beberapa kemungkinan lainnya. Alhasil, mereka akan kembali lagi ke tanaman, dan begitu kondisi memungkinkan, mereka akan kembali menyerang tanaman. Maka, sebaiknya penyemprotan fungisida kontak, ditargetkan juga pada mulsa, permukaan tanah, syukur-syukur pada tanaman yang ada di sekitar tanaman kita. Cukup yang berdekatan saja, tak perlu semuanya. Kalau ingin hemat, pakailah bahan perata, pembasah, atau surhaktan. Keempat, tanaman tidak toleran jamur. Selama fase vegetatif, tanaman masih mampu mempertahankan diri terhadap penyakit dan kondisi ekstrim lingkungan. Dengan aktif membentuk senyawa fitoalexin, atau semacam antibiotik yang dibentuk secara alamiah untuk menangkal serangan patogen, dan terkanan luar. Ini karena beban metabolisme tanaman masih ringan. Namun, begitu memasuki masa perbungaan, beban metabolisme meningkat tajam. Energi tanaman terkuras untuk mengolah karbohidrat. Dan akan semakin berat, manakala tanaman berada pada fase generatif. Ibarat anak kecil, yang harus memikul beban berat di kedua tangan yang sudah jelas tidak kuat menopangnya. Sama halnya dengan tanaman. Tanaman tidak lagi optimal membentuk fitoalexin. Itulah sebabnya mengapa serangan patogen lebih sering menggila, di saat-saat tanaman mulai menjelang berbunga hingga berbuah. Akhirnya, musuh yang sejak lama sudah ada, dengan mudahnya menerobos. Ditambah lagi, kondisi iklim yang tidak kondusif seperti saat peralihan musim. Inilah yang disebut sebagai faktor abiotik, yang membuat metabolisme adaptasi tanaman menjadi kacau. Maka dari itu, sebaiknya juragan persiapkan dari awal, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Disarankan, juragan mencukupi nutrisi, terutama fosfat, menjelang tanaman berbunga. Karena, fosfat adalah bahan pembentuk sumber energi bagi tanaman. Agar cadangan energi tanaman mencukupi saat menghadapi tekanan luar, baik berupa serangan hama penyakit maupun cuaca. Selain mencukupi cadangan energi, aplikasi kalsium berbentuk tepung tidak larut air juga sangat direkomendasikan. Kalsium merupakan salah satu komponen penting penyusun dinding sel tanaman. Dengan kecukupan kalsium, dinding sel yang terbentuk lebih tebal dan kokoh, sehingga sulit ditembus oleh jamur. Satu hal lagi, kebiasaan mencampur berbagai produk fungisida dalam sekali penyemprotan, dan penggunaan dosis melebihi anjuran, juga menjadi penyebab melemahnya kemampuan tanaman membentuk fitoalexin. Bagaimana cara mencampur fungisida atau pestisida sudah ada penjelasannya pada video yang ini. Baiklah, itu tadi juragan, 4 alasan mengapa jamur tanaman sulit diatasi. Dengan cara-cara tadi, harapannya tidak lagi ada jamur yang bisa menginfeksi tanaman juragan. Cukup sekian, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!